Intro Kembali lagi di Hot Room masih membahas pertanggungjawaban dana reses dari anggota DPR Sudah hadir juga melalui Jum narasumber kita Bapak Taufik Wakil Ketua DPR DDKI Namun sebelum ke beliau saya masih penasaran mau nanya dulu kepada Pak Tejo Tadi rekan saya sahabat saya Pak Saro Pak Saro ini mengatakan dia sebenarnya masuk ke DPR hanya untuk mengabdi kepada masyarakat nggak butuh duitnya di Tanjung Priok terkenal Raja mobil mewah di Tanjung Priok yang terkenal beliau ini rumahnya masuk gang sempit tapi mobil mewah semua tapi masuk ke belakang orang kayak tandon gitu benar jadi ininya Wong Cili kan gitu ya Bapak percaya enggak dia sampai dua periode di DPR Bapak percaya enggak dia masuk hanya untuk mengabdi atau untuk kekuasaan kalau penuh kekuasaan pun enggak apa-apa asal itu karena kan kalau beliau tadi bilang mau dari seribu orang kalau buat apa aja aja untuk sudah jadi pengusaha untuk nyumbang seribu orang kan dari 10.000 kan bisa kan ya tapi kalau untuk memperluas lagi hanya dengan kekuasaan apa salahnya kalau menurut aku menurut Bapak memperluas kekuasaan agar dia lebih kaya atau gimana anggota DPR enggak bisa disalahkan Pak tadi itu kan baby rapat nggak pernah datang yang salah bukan anggota DPR yang salah siapa dong Piala Eropa Piala Eropa Iya Liga Inggris kenapa sampai jam 4 pagi jadi banyak anggota DPR tidak datang rapat gara-gara Piala Eropa Liga Inggris juga gitu itu sumbernya jangan nyalakan mereka enggak salah nggak bisa mempertanggung jawabkan duitnya enggak papa sudah banyak pertanggung jawabannya ke istrinya ke suaminya ke Mas harus ya nggak oke kalau gitu kalau gitu kita bertanya kepada Bapak Taufik Wakil Ketua DPRD Pak Taufik berapa dana reses dan dana dapil yang diterima oleh DPRD DKI dan bagaimana mempertanggungjawabkannya ini DKI itu ya hanya adalah sosial ya kita tidak ada dana dapil itu karena reses satu kata reses 320 itu 16 titik berapa ya 16 titik yang harus dihadiri persetut itu 200 orang ya jadi setiap titik 200 orang kita hadirkan karena itu saya jika satu tahun DKI itu resesnya 3 kali beda dengan DPRD 3 kali sudah 3 kali dan reses itu kan dalam langkah menyerahkan terakhir-terakhir rakan baru reses reses mengutakan salah satu sumber pemerintah daerah pemerintah daerah itu kan dianggung dari PTMD, RKPD, Musrembang, dan SS karena itu reses sebagian dari tugas dewan terhadapan dengan masyarakat gitu ya dan banyak sekali permintaan pemerintah daerah yang muncul di reses itu ada cara meresponnya yang pertama bisa kalau bisa diselesaikan ke tempat, tes beres yang cepat, komunikasi dengan masyarakat, kalau tidak dimasukkan dalam program pemerintah daerah yang akan datang. Jadi setiap kali, setiap kali reses berapa duit anggota DPRD DKI terima atau total setahun berapa? total setahun berapa? 1 kali reses itu 320 dipotong pajak kurang lebih 280.000.000.000 berapa tuh? 280.000.000.000 1 kali reses. kalau 3 kali ya kurang lebih 300.000.000.000.000 300.000.000.000.000.000 300.000.000.000.000.000 untuk 3 kali reses. tapi kan kalau DPRD kan cuma di sekitar Jakarta, kalau dari sini ke naik grep cuma akan nyampe 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Saya kira Kita memang beda dengan Itu kan Kalau kita atos Itu Terus pertanggung jawabannya Itu apakah Kesiapa Kesiapa sih di anggota DPRD yang pertanggung jawab penggunaan uang Dan apakah diperinci uangnya itu Iya Uangnya itu diperinci Di pertanggung jawabannya ke sekuan Kemudian setiap tahun Di audit kalau di pika Nah memang kadangkala Di latangan itu Kita juga menangkan kendaraan Untuk masalah seperti apa yang dianggarkan Bicara yang gini Anggarannya Kursi-kursi Futura yang ada Tapi kalau kita residen di kantor Kantor RW Kita nggak ada kursi RW Kita mesti pakai itu kursi RW Kemudian pencincinnya Kalau kita menggunakan Itu Oke Terima kasih Pak Topik Saya mau tanya kepada Pak Lusius Benar di komentar Bapak gimana Ya saya kira Memang selama ini dikenal DPRD DKI memang Punya pendapatan yang lebih fantastis Bahkan dari DPR RI Untuk tuncahan Pendapatan DKI Jakarta yang sangat besar Betul Saya kira ada hubungannya dengan itu Tapi saya kira Persoalan kita selalu sama saja gitu ya Bicara soal reses ini betul Seperti juga dijelaskan oleh Bapak-bapak anggota Dewan tadi Bahwa ini adalah Momentum penyerapan aspirasi Jadi Mestinya jantung Kehidupan anggota DPR Sebagai wakil rakyat Itu memang dalam penyerapan aspirasi ini gitu ya Saya kira itu juga alasan kenapa Kemudian negara memberikan anggaran cukup besar Bagi anggota DPR maupun DPRD Untuk penyerapan aspirasi Tapi itu dia persoalan kita di mekanisme Akuntabilitas penggunaan dana-dana itu Kalau kita lihat hasilnya Itu kan di DPR RI yang paling mudah gitu ya Karena fungsi representasi itu kan Dijelaskan melalui pelaksanaan fungsi legislasi Anggaran dan pengawasan Jadi Kalau mau bicara soal maksimal Atau tidak maksimal penyerapan aspirasi Mestinya Jalan paling mudah Yang melihat kemudian Seberapa aspirasi itu Kemudian bisa dituangkan Oke Seberapa aspirasi itu bisa dituangkan Betul Tadi Bapak Reh sudah mengatakan Ada tiga contoh dimana Tidak menampung aspirasi rakyat Undang-undang KPK Undang-undang Minerba Undang-undang Omnibus Law Pendapat Pak Lusius gimana Benar gak kata Pak Reh itu Saya kira sama saja gitu ya Setuju Yang paling baru Ada satu undang Setuju bahwa Tiga undang-undang itu Tidak menggambarkan aspirasi rakyat Setuju Saya mau katakan Tambahkan satu RUU Yang paling baru Yang disahkan oleh DPR Jadi satu-satunya RUU Yang disahkan DPR RI Tahun 2021 Adalah RUU tentang Otsus Papua RUU ini Juga berbeda dari Kebanyakan RUU yang dibahas oleh DPR Hanya selesai dibahas Dalam waktu dua masa sidang Ini prestasi tentu gitu Dari sisi waktu gitu ya Tapi kalau kita lihat proses Kita menemukan ada begitu banyak Sebenarnya dari sisi prosedur Misalnya terkait pelibatan Masyarakat Papua sendiri Dalam proses pembahasan Artinya isi undang-undang itu Tidak sesuai aspirasi Betul RDPU yang diadakan Hanya dua gitu Dan Hanya dua kali gitu ya Melibatkan masyarakat Dan Kelompok masyarakat yang diundang pun Saya kira tidak mewakili Masyarakat Papua yang Akan menjadi tujuan Undang-undang ini nanti dibentuk Jadi begini Bang Saya luruskan dulu pendapat Lusius tadi Kebetulan saya Pansus di RUU Otsus Papua Kalau dikatakan tidak melibatkan Itu sangat dinamis Bahkan kami ketika melakukan Bukan tidak melibatkan Bang Washington Kelompok masyarakat yang diundang Misalnya DPRP Papua itu kan Salah kau Enggak Jadi begini Saya kan kesana pak Saya kesana Itu sangat dinamis Kita undangnya semuanya Dari elemen mahasiswa Kita diundang DPRP DPR Papua Kemudian MRP juga Kita undang Majelis Rakyat Papua Enggak Bang Bahkan Enggak ada datanya itu MRP diundang Coba lihat aja di proses Pembahasan legislasi Kau yang pergi apa aku yang pergi sih? Enggak Data resmi di website DPR Kau melihat website Aku yang datang kesana Kemudian ya Enggak Jadi yang ada di website DPR itu Tidak bisa dipertanggungjawabkan Kau tanya ke setjen yang uploadnya itu Jadi Kak Saya yang kesana Tim Pansus Itu sangat dinamis pak Di hotel Swiss Bell Jayapura Bahkan disana Sampai banting-banting kursi Masyarakat disana Kita dengarkan semuanya Pendapat yang pro Dan kontra terhadap RUU tadi Jadi sangat dinamis Nah Kemudian itulah kita rumuskan Kenapa kemudian itu bisa cepat? Karena memang kita juga harus menghitung Masa berlaku Undang-undang OTSUS sebelumnya Karena bulan Oktober berselesai Maka kita harus kebut Nah jadi Gini bang Apa yang disampaikan teman-teman tadi Ya Saya bukan membela DPR Karena saya juga posisinya sama dengan teman-teman ini juga dulu Nah ketika saya di DPR Kemudian Bahwa tidak semua memang Aspirasi yang berkembang Dalam Baik itu Pembicaraan masyarakat Keinginan masyarakat Dari berbagai elemen Terakomodir Karena juga Ketika dia bicara kepentingan Kita harus mengakomodir seluruh kepentingan tadi Terutama katakan di RUU Cipta Kerja Yang mengatur banyak Apa Mengomnibus Menyatukan berbagai perundang-undangan Dalam satu bentuk kegiatan Perizinan usaha Apa segala macam Dari 80 undang-undang Bagaimana kita mengatur tentang kepentingan buruh Memformulasi kepentingan pengusaha Kepentingan pelaku industri Dari berbagai sektor Tentu ini tidak akan Pernah memuaskan satu Coba satu jawab pertanyaan yang singkat Bagaimana dengan undang-undang KPK Apakah Menurut Bapak Sesuai aspirasi rakyat Oh iya Ini kita mendesain satu agenda pemberantasan korupsi kita ke depan Bang Mendesain agenda pemberantasan korupsi Dari yang semangatnya sebelumnya Kita melakukan penindakan ansi Maka kita mendorong satu RUU Yang sekarang menjadi undang-undang 19-19-19-undang KPK Kita istirahat dulu sebentar Nanti kita lanjutkan lagi Makin serius nih Bapak Mirsa Kita istirahat dulu Setelah headline news berikut ini Tetap di Hot Room Metro TV Terima kasih